Menko Polhugam Mahfud MD menemui aktivis kemanusiaan, Romo Pascal, di Batam. Usai pertemuan tersebut, Mahfud MD membeberkan tentang praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mahfud menyebut, perdagangan manusia dalam praktiknya melibatkan uang yang besar hingga jaringan TPPO termasuk di pemerintah dan swasta. Bahkan, Mahfud MD sudah mengantongi daftar jaringan TPPO maupun pekerja migran Indonesia ilegal. Pemerintah ini ternyata melibatkan jaringan-jaringan, baik di kantor-kantor pemerintah maupun di swasta. Saya sudah punya daftar jaringan itu yang nanti akan di uji sahih dulu. Tetapi pemerintah tidak akan main-main karena itu sesudah nanti di Jakarta kita akan melahkan data-data yang diterima. Dari sini tentu banyak sumber yang harus kami prosyek sehingga nanti tindakan-tindakan dan langkah-langkahnya bisa dikemasi. Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Batam, Yohanes Amamaking mengatakan kehadiran Menko Polhukam ke Batam bukan tanpa sebab. Salah satunya aduan dari masyarakat mengenai dugaan kasus perdagangan orang atau human trafficking dan tindak pidana perdagangan orang di kota Batam. Hal yang sama juga disampaikan oleh Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Batam, Simon Senang. Ia berharap Mahfud MD berani membuka kasus perdagangan manusia yang saat ini sedang marah di kota Batam, Kepri. Apabila persoalan ini dibiarkan begitu saja, sama halnya negara sedang mencetak dan membiarkan penjahat kemanusiaan di bangsa ini tumbuh subur. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati